Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan membagikan informasi gadget terbaru milik Tekno, yakni Tekno Popa Neo 3. Tekno bersiap untuk meluncurkan ponsel Popa Neo 3 dalam beberapa hari mendatang. Rilis ini diharapkan menjadi rilis global, karena perangkat tersebut telah muncul di berbagai database seperti FCC dan Google Play Cancel. Baru-baru ini, merek tersebut secara resmi memberikan sekilas tampilan ponsel dan mengungkapkan kapasitas baterainya. Sesuai dengan postingan akum media sosial resmi Tekno, Tekno Popa Neo 3 akan datang diatur untuk mengesankan dengan baterai 7000 mAh yang sangat besar. Kapasitas baterai ini sejalan dengan bocoran sebelumnya, jadi mari kita lihat fitur lain apa saja yang akan dimiliki Popa Neo 3. Tekno Popa Neo 3 akan menampilkan layar LCD asasi glass 6,82 inci dengan resolusi 1620 x 720p. Layar ini akan menampilkan kecepatan refresh 90Hz dengan desain punch hole di tengah atas. Di bawah tenda, ponsel ini dilengkapi dengan chipset Mediatek Helio K85. Prosesor tersebut akan dipasangkan dengan RAM 8GB dengan opsi tambahan RAM virtual 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Selain itu, perangkat dikatakan mendukung penyimpanan yang dapat diperluas melalui kartu microSD hingga 256GB. Di luar kotak, diharapkan berjalan pada HiOS 13 berbasis Android 13. Dari segi kamera, Popa Neo 3 akan menggunakan pengaturan kamera ganda di bagian belakang. Yang terdiri dari sensor utama 16MP dan sensor sekunder 2MP. Untuk selfie dan pengilangan video, sensor 8MP diharapkan ada di bagian depan. Baterai 7000mAh akan mendapatkan pengisian cepat 18W dengan dukungan baterai Lab 3.0. Dari segi dimensi, akan memiliki ukuran sekitar 170,67mm x 77,6mm x 9,3mm dan berat sekitar 201 gram. Tekno Popa Neo 3 juga dikabarkan hadir dengan berbagai sensor termasuk kedekatan, cahaya, akselerometer, hole, gyroscope, kompas, serta pengenalan wajah dan pemindahan sidik jari untuk meningkatkan keamanan. Fitur konektivitas penting yang disebutkan termasuk dukungan VAULT-E, VWi-Fi dan NFC. Tekno Popa Neo 3 juga dilengkapi dengan dual speaker. Rangka tersebut dikabarkan akan diluncurkan pada bulan Juli ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.